Ada sebuah iklan perusahaan yang menjual robot wanita, dan itu dengan tingkat intelijen menyerupai manusia asli. Robot tersebut diperuntukkan untuk kaum-gaum Jonas maupun mereka yang sudah ditinggalkan oleh istrinya. Bahkan, memori milik mantan istri mereka bisa ditanamkan di dalam sebuah robot. Serta, bentuk robot tersebut dibuat sangat mirip dengan istri mereka yang sudah meninggoy. Kemudian ada seorang pria mendatangi sebuah gedung, yaitu untuk mengambil pesanan robotnya yang telah selesai karena istrinya baru saja meninggal. Dan pria tersebut bernama William. Ia memesan robot sesuai dengan bentuk asli istrinya, dan dengan memori asli istrinya yang telah ditanamkan ke dalam robot tersebut. Ia pun kembali ke rumah. Yang tentunya, hai para Bible-Bible, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dihormati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya, Faiz Hurahot. Saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Pagi harinya, robot itu diaktifkan. Perlahan dan pasti, mereka saling berinteraksi satu sama lain. William pun menjelaskan bahwa robot tersebut bernama Meredith, dan itu sesuai dengan nama asli istrinya. Di sini Meredith pelan-pelan mempelajari situasi rumah tersebut dari memori yang sudah tertanam di dalam chip-nya. Ia pun merasa sangat familiar dengan rumah itu. Malam harinya, William mengajak Meredith untuk gituan. Dan keesokannya, William akan berangkat kerja. William sendiri dia pekerja sebagai polisi. Sedangkan Meredith sedang menyiapkan sarapannya. Terlihat di TV, sedang menunjukkan berita tentang aksi demo yang menentang pejualan robot-robot wanita. Kemudian, William menjelaskan bahwa para pendeput tersebut, mereka sering melakukan perbentrokan dengan menculik para robot-robot wanita. Lalu, diprogram ulang untuk sebuah kejahatan. Setelah selesai sarapan, William pun berpamitan untuk bekerja. Dan sesampainya di kantor, komandan William mengabarkan bahwa ada dua robot yang tadi malam diculik. Lalu, ia menugaskan William dan rekannya yang bernama Jack untuk menangani kasus tersebut. Pada malam hari, mereka berdua berhasil menemukan lokasi di mana robot-robot tersebut disekap. Lalu, sang komandan memberikan izin kepada William dan Jack untuk masuk menyergap. Terlihat di sini, salah satu robot berusaha melarikan diri melalui atap. Ia pun berhasil. Namun, Borgol di lehernya mulai bereaksi. William pun menghampiri robot tersebut dan melepaskan ikatan di lehernya. Kemudian, William mencoba menggali informasi mengenai para penculik. Robot itu menjelaskan bahwa hanya ada dua penculik di dalam. Lalu, William pun masuk ke dalam rumah tersebut. Terlihat salah satu penculik dengan mudah dikalahkan. Saat William sedang membebaskan salah satu robot, ternyata masih ada satu robot lain. Dan kini dijadikan Sandra. Mereka pun bersih tegang. Lalu, tiba-tiba, William dan Jack berhasil membebaskan tiga robot. Pada malam itu, mereka pun dikembalikan lagi ke gedung di mana mereka dibuat. Mereka akan dihapus memorinya dan diprogram ulang, serta akan dikembalikan lagi ke pemiliknya. Dan proses tersebut dilakukan agar tidak ada memori penculikan di dalam robot-robot tersebut. Sementara itu di rumah, Meredith akan melakukan pengisian daya agar baterainya terisi kembali. Tuatnya berapa ya? Mungkin kalian tahu? Terus dikomentar. Meredith yang dalam mode tidur, dia dapat berbicara dengan komputer yang berada di dalam charger. Komputer tersebut menawarkan Meredith untuk dapat bermimpi. Lalu, di dalam mimpinya, Meredith bertemu dengan William serta beberapa teman-teman William yang lainnya. Namun, ada seorang lelaki yang menggunakan topeng dan memandangnya terus-menerus. Ia pun menunjukkan sebuah kartu bergambar burung berwarna merah, yang kemudian ia pergi meninggalkan Meredith. Di sini Meredith hanya terdiam, namun ada pertanyaan besar dalam benaknya. Keesokan paginya, ia bertanya kepada komputer yang berada di dalam chipnya. Namun komputer tersebut mengatakan bahwa tidak ada memori Meredith yang berhubungan dengan pria tersebut. Siang harinya Meredith mendapati ada sebuah sepeda di dalam gudang rumahnya. Namun tiba-tiba, ia dihadang oleh seorang perempuan hacker. Ia lalu mengatakan kepada Meredith untuk kembali bersama para demonstran yang lainnya. Namun, tentu saja Meredith tidak mengingatnya. Yang kemudian wanita itu pun pergi. Sore hari-nya Meredith mengadukan hal tersebut kepada William. William mengatakan bahwa wanita tersebut adalah anggota para demonstran. Ia pun menyuruh Meredith untuk melupakannya. Dan keesokan harinya, saat William baru saja pulang dari kantor, Meredith menyambutnya bahkan menyiapkan sebuah kejutan. Di sini betapa kagetnya William melihat gambar burung berwarna merah tersebut. Karena burung tersebut sama persis dengan gambar pada kartu yang diberikan pria misterius yang menggunakan topeng. William pun berpura-pura menyukai hadiah itu. Dan malam harinya, Meredith sedang mengisi daya. William tiba-tiba membuang bantal bergambar burung merah tersebut. Lalu Meredith berbicara lagi pada komputernya. Dan meminta sebuah momen di mana pertama kali ia bertemu dengan William. Komputer itu mengabulkan keinginan Meredith dan langsung mengirim Meredith ke alam mimpinya. Namun, lagi-lagi pria bertopeng tersebut menemui Meredith. Kini dia memaksa Meredith untuk mengingat sesuatu momentum. Karena Meredith terlihat cukup panik, William membangunkannya. Namun sampai pada pagi hari, Meredith tetap mengingat pria bertopeng itu dan memikirkannya. Hal tersebut membuat William cukup kesal. Lalu di pagi itu pun William mengunjungi gedung di mana Meredith dibuat. Ia meminta bertemu langsung dengan pemimpin perusahaan tersebut. Dan setelah bertemu, William langsung bertanya. Mengapa Meredith mengingat apa yang harus tidak ada di dalam memorinya? Pemimpin tersebut mengatakan bahwa Meredith dapat diprogram ulang. Lalu dikembalikan seperti di awal. Sementara waktu di rumah, ternyata wanita hacker itu mendatangi Meredith kembali. Ia kembali mengatakan kepada Meredith untuk mengingat jati dirinya. Yang ternyata hacker tersebut adalah salah satu anggota para demonstran. Setelah beberapa saat akhirnya ia meninggalkan rumah tersebut. Malam harinya, William baru saja pulang dan disambut oleh Meredith. Ia langsung menceritakan bahwa wanita misterius yang ia temui di jalan kemarin, hari ini datang menemuinya. Lalu William mencoba menghubungi Jack dan meminta bantuannya. Jack yang saat itu sedang santui bersama dengan robotnya, Jack langsung datang ke rumah William dan membawa peralatannya. Ternyata mereka akan mencari tahu, siapa lelaki misterius bertopeng yang selalu muncul di mimpi Meredith. Proses itu akhirnya dilaksanakan, Meredith pun bermimpi kembali. Sementara William dan Jack mengawasi dari sebuah layar monitor. Terlihat Meredith memasuki sebuah rumah dan di dalam rumah tersebut, akhirnya pria bertopeng itu muncul kembali. Ia pun membuka topengnya di depan Meredith. Setelah wajahnya terlihat, tiba-tiba William langsung membangunkan Meredith. Kesokan malamnya, William mengatakan bahwa ia akan menemui pria tersebut melalui mimpi Meredith. Kemudian mereka pun menuju kembali ke rumah Jack dan meminta bantuannya. William pun masuk dan menghajar pria tersebut. Sedangkan Jack terlihat sangat marah karena hal tersebut melanggar hukum. Namun, William mengatakan bahwa ia semata-mata hanya ingin melindungi istrinya. Akhirnya, William memutuskan untuk membawa Meredith kembali dan menghabis memori Meredith. Lalu, meresetnya dari awal. Pagi harinya, mereka telah tiba di gedung tempat di mana Meredith dibuat. Lalu, salah satu robot lain mengatakan pada Meredith bahwa mereka cepat mengingat memori selama memori tersebut tersimpan di dalam dunia mimpi. Dan akhirnya, Meredith pun dihapus memorinya. Sementara itu, wanita hacker misterius mendatangi rumah Jack dan mencarinya. Ia pun menghampiri robot milik Jack. Wanita tersebut memberikan sebuah flash disk dan berpesan agar Jack memeriksa isi file tersebut. Jack pun pulang pada malam hari. Dan robot miliknya menceritakan bahwa seseorang memberikan sebuah flash disk untuk Jack. Di sisi lain, Meredith telah selesai direset dan William pun membawanya kembali ke rumah. Pagi harinya, Meredith kembali diaktifkan. Dan adegan kembali seperti di awal film yang di mana, Meredith mulai belajar berinteraksi kembali. Namun tiba-tiba, Jack mendatangi William. Dan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan William. William pun memerintahkan Meredith untuk pergi dan Jack langsung menghampirinya. Setelah mereka memeriksa flash disk tersebut, ternyata inilah yang sebenarnya terjadi. Ya, kira-kira satu minggu yang lalu pada malam hari. William berhasil menangkap pemimpin para demonstran tersebut yang bernama Ken. Ternyata, Meredith adalah kekasihnya. Mereka dibawa ke tempat sepi dan William menyuruh Ken untuk keluar dari dalam mobil. Meredith melihat secara langsung Kim dihabisi oleh William. Namun, Meredith tidak dibinasakan melainkan ia menjadi tahanan di rumah William. Meredith dipasangi dengan burgol listrik dan William menganggap Meredith seperti istrinya. Namun, tentu saja Meredith sama sekali tidak mencintai William. Yang pada akhirnya, William membinasakan Meredith setelah satu minggu ia menyekapnya. Kemudian, adegan berpindah kembali ke masa sekarang dan tiba-tiba William langsung menembak Jack. William langsung menghabisi Jack temannya sendiri. Hal itu membuat memori Meredith yang asli tiba-tiba muncul di dalam memori robot Meredith. Yang pada akhirnya, robot Meredith menghabisi William dengan cara yang sama. Ketika William menghabisi Meredith yang asli, kemudian diperlihatkan robot Meredith akhirnya bergabung dengan organisasi para demonstran yang menentang adanya para robot. Memori Meredith yang asli telah muncul seutuhnya di robot tersebut lalu edamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana akan menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story-in, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasihpin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kalem semesta. Aneh pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.